Petugas gabungan dari B.A. Cukai, Polda, dan BNN Provinsi Kalimantan Barat menggagalkan penyendupan sabu seberat 31 kg asal Malaysia. Petugas juga mengamankan 5 orang tersangka yang ditangkap dari lokasi berbeda. Inilah barang bukti sabu seberat 31 kg yang disita petugas gabungan BNNP, B.A. Cukai, dan Polda Kalimantan Barat. Petugas juga mengamankan 5 orang tersangka yang diringkus di lokasi berbeda. Dari keterangan para pelaku, barang haram tersebut diselundupkan dari Malaysia. Petugas gabungan menggagalkan upaya penyendupan sabu di kawasan Jalan Tani, Kota Singkawa. Menurut Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat, upaya penyendupan tersebut telah menyelamatkan sedikitnya 200 ribu masyarakat dari paparan narkotika. Selama ini, pengungkapan-pengungkapan terhadap narkotika jenis sabu khususnya, itu pada umumnya adalah melalui negara tetangga kita, sehingga perlu adanya suatu koordinasi dan kerjasama yang lebih strategis lagi. Kini, klima tersangka telah mendekam di salat tahanan BNN Provinsi Kalimantan Barat dan terancam pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Puhun Yuniar, INews, melaporkan.